Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas berdua terima kasih sudah hadir sore hari ini di pondok perikodok hari ini Mas rombongan yang kelima dan mudahan ini bener bambunya Amin Mas dari mana hasilannya? Magelang kemarin Mas Eko Magelang yang ke sini tuh yang saya ungka tadi pagi Mas Eko belum lihat ya yang sama istrinya sama kawan kita dari anggota sini Pak Kebetulan ketemu kemudian Indomaret kemudian Mas Paolo ada idol aku karena saya penyimpan di Mbah saya lama itu loh Mas Mas Paolo bodoh sempat itu tak buang ya tak buang ya saya malu dan kemarin jadi saudara kita melalui YouTube terus ini bambunya punya siapa Mas? punya temen punya temen ya temennya nggak ikut di sini? nggak sejarahnya temen punya 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 tapi nggak tahu ceritanya Mas tau-tau-tau-tau Mas temen punya temen punya temen salam salam perbatasan maluk borobudur Mas belum jembatan kerasa kalau kekaliantrik kan lewat sana oh iya musti lewat salam salaman berarti salam ini sini peruntilan iya perbatasan jalan bilang iya BRI salam itu kebelakang ada veri kenal veri yang istrinya orang situ itu aslinya kuwa kertong nggak tahu saya sering dulu sering kesana berlaku terus kontak dulu kampungnya pokoknya di pas BRI itu masuk kesana oh itu semen ya bener semen itu ya sekitaran BRI masih ke selatan satu setengah kilo renang kalau nggak dua kilo masih sama sama masih iya nanti kesana tak lewat tak ngampir siap musim salah nah salah ada ayah Hai nanti salah udah dirombak ya kemarin kan kekeringan terus dirombak sekalinya nggak sekarang ganti apa cabai sama tomat dilarang cuman agak sulit perawatannya iya kalau salah kan udah lama kena warung sedikit tanah sedikit hancur naik tapi penuh diri patah itu ya mesti iya ya pacak ya eh ambil diminum dulu ya 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 di belakang cuman jadi kalau yang belakang bukan saya tetap saya bayar yang penting tidak dikerik tidak di amplas tidak dicat tidak dilim tidak ditempur tapi harganya tidak sama kalau saya yang bayar yang penting kan masih laku daripada jadi sampah kita mencari bukan segi magic segi anti kiasi alam ini wiyo ambil Hai Ayo Hai Ayo hai 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 munggah ini munggah ke sana ini ruasnya ke atas semua cuma nanti kita pelajari kenapa kok bisa seperti ini ini kalau kita pelajari mas disini ini kalau dari ruas dalamnya sudah jelas menghadap atas semua ruas dalamnya kita pelajari kita pelajari seninya makanya pembeli yang tidak tahu pembeli-pembelian kan gitu mas tahunya luarnya kita mener mener perhatikan ya mas ya sini mas sini ini ya udah pakai satu aja ya biar saya bisa nerangkan ya mas ya ini cabang bambu ini bener-bener kulit alaminya cabang bambu ini ya ini modifikasi cat ini coba perhatikan ini dempulnya masih dempulnya masih ketinggalan ini oh iya coba jenangku ini dempul ini oh yang ini putih ini putih itu dempul ini sudah diklocopi ini dempul ini sebagian dempul sebagian cat ini warna kulit yang asli seperti ini sama seperti ini coklatnya coklatnya seperti ini ini warna kulit yang asli ini perpaduan cat dan jempol ini ruasnya ini ini sebenarnya cabang ini menghadap ke atas mas ini makanya dia dihilangkan seperti ini seolah-olah disompal kesompal padahal ini disengaja ini maksudnya menghadap ke atas ini ini sebenarnya menghadap ke atas tadinya disini ini ini ruasnya dirombak ini ditambahin cat dan jempol ini ini cat dan jempol ini bekas tambalannya mas ini 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 nah ini coba perhatikan warna kulitnya yang asli yang ini ya ini sedikit coklat dalam ini ini sedikit coklat dalam ini yang asli ini kemarin lihat youtube saya yang bambu hijau bisa ditempeli cat lagi tuh tapi warnanya akan ada perbedaannya saya kemarin lihat ada perbedaannya sedikit ini cat catnya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang asli kan yang coba ini ini jempol-jempolnya masih ketinggalan ini nah ini karena sini udah dibersihkan ini kan melamin mas ini wow yang luar itu kan dempul itu mas tuh oh iya ini segini kecil pak dicok pak ini kan dempul nah itu ya sekarang jenangan cukup yang sini yang asli ini bisa kuat-kuat jenangan wis dicok sama sepertinya saya tadi nah ini ini dempul semua ini hmm itu ini jempolnya ini 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 rasanya dibalik ini ini kan bentuknya waku ke sana dibikin dibalik itu dibikin karena dia kalau di pembikinannya tidak ditutupi oleh cat cat ini dia akan ketahuan ini kan lho ini kan dempul itu ini aslinya ini aslinya tadinya disini ini ruasnya ini 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 karena dihilangkan ini kan struktur cebangnya sebenarnya menghadap ke atas ini ini menghadap ke atas yang dirubah ini yang dirubah hanya ruasnya ini dirombak terus dikasih tambahan di jempol ini tadi ini kalau apa dia pemiliknya memang bener-bener enggak apa itu enggak tahu ini akan kena duit yang nyigar karena dia udah berani nyigar kan gitu tapi ada juga mas yang nyigar itu ada pemiliknya sendiri menjamin bahwa ini bahwa ini tidak sambungan ini cat semua ini dari sini ini kulit yang asli ini mas ini ini kulit yang asli yang trotol-trotol ini kulit asli dalam ini kulit asli nah sama seperti ini cuman ini sudah dicampur dengan amplas agar ini ini kan melamin ini mas coba dengan anukan mengkilatnya oh iya halus banget nah ini halusnya halus melamin ini kasap ini coba perhatikan cuman nah karena ini yang asli kasar ini ini kalau makanya kenapa kita harus tak buka tadi ini struktur ruasnya menghadap ke atas semua ini kesana ini kesana ini kesana luasnya ini ini bagian ruas dalamnya ini ruas yang kalau di belah itu di lab itu seperti ini tawanya nanti ini madaku bawah nah ini kalau ini peduk ini yang menghadap ke atas ini ini telongkopnya menghadap ke atas ini kalau dia ke sini ke bawah sini gitu ya ini eh apa juga produksi makanya disini namanya produksi pembalikan ruas itu seperti ini hanya hanya dirombak ruasnya ini supaya cabangnya tidak kelihatan bahwa ini strukturnya ke atas ini ini ikut disikat dihilangkan karena kalau tidak dihilangkan ini akan orang dari sini aja udah kelihatan ini wadah ke atas kok ini wadah ke atas kejarnya cuma di modifikasi ini aslinya ruasnya ini yang cepat perhatikan yang disini kan ruasnya pada sama ini kan tidak ada ini kan ada ini ini ada Oh iya ini ditambah seperti yang dulu itu ini yang ini ini enggak ada seperti ini 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 kan cuma satu ini ada dua ini tapi dia tidak akan bisa dicolong struktur bangunan cabang yang menghadap ke atas terus warna kulit bambu buat buatan alam dan buatan cat itu akan beda ya kalau ini dicat sekalian ini pasti ini juga akan dipelajari dipelajarkan ini mengkilat terus ini bentuk daripada tempat dempulnya ini kenapa Mas dia keras karena dicampur melamin coba dengan ngecek ngecat itu dikasih melamin itu keras anugatnya kayaknya ini kalau ini bukan melamin ini pelitur kalau ini melamin melamin itu peng pengeras itu tahan hujan tahan rayap iya melamin itu seperti itu ini tempurnya ke kandel ini mas ini ini tebelnya ini tempurnya nih ini kan udah ngelotok ini mas nih nih ini nempelnya terdumpul seperti ini tuh dikit-dikit ambil bagian enggak yang tak kajiannya aja nih nih oh iya nah itu tempurnya tuh ini kulit aslinya iya ini ini nempul numpang-numpangnya tempur segini ini segalanya tuh ini tempurnya tuh kan masih kulit asli oh iya ini dempul ya itu kayak ya ini meskipun dibelah kita tetap mau kalau dia memang asli alami kan gitu nih terima kasih